Dia hebat melawan saya, saya hampir sekolahan melawannya tadi, dia melawannya sekolahan saya dan saya terpental ke belakang Halo teman misti, selamat malam Bapak Tok, malam hari ini kedatangan tamu Beliau ini punya cerita Sepertinya cerita ini kayaknya seru nih Jangan kemana-mana Terus pantau terus di channel ini Channelnya Pak Pak Tok, kisah mistis Selamat menyaksikan I love you Halo teman mistis Selamat malam Berjumpa kembali sama Pak Pak Tok disini Pokoknya nggak berhenti-henti Pak Pak Tok di DM teman-teman Pak Pak Tok, saya ada teman cerita mistis Wah, jadi Pak Pak Tok undang salah satu narasumbernya ini Masih banyak itu yang ngantri di belakang Sabar ya Buat teman mistis Yang mau pipis, pipis aja dulu Yang mau bel, bel aja dulu Pak Pak Tok nanti kan disini nanti balik lagi ya di channel ini ya Kita kenalan dulu nih sama teman kita yang disebelah ini Namanya siapa Pak? Mas Epin Oh Mas Epin Biasanya kalau Mas itu berarti belum punya istri dong Belum Belum ya Ngomong-ngomong Mas Epin Ini kegiatan sehari-hari apa ini? Ya, kegiatan saya Mengajar profesi jadi guru Oh, jadi guru Wah, sangat mulia sekali Selain guru Apa lagi? Ada? Tidak ada lagi Oh, guru Mengabdi kepada negara ya? Iya Wih, keren Sudah punya pacar? Sudah Sudah? Iya Waduh Buat teman misti yang masih perawan Mohon maaf Mas Epinnya udah punya pacar Tunggu putusnya aja Bisa ngantri Guru loh Mas Epin Iya, mas Papa Tok Senang kopi nggak? Iya, senang Senang Bapak Tok Kebetulan spesial malam ini Papa Tok buatin kopi Wah, terima kasih banyak ini Ini Kopinya bukan kaleng-kaleng Manis loh Anget loh Wasapnya ada loh Sedap Oh iya Mas Epinnya belum ya Aduh Papa Tok hampir lupai Terima kasih Kopi asli Kopi asli Dari 303 Enggak Denjuk Wow Manis Manis ya Iya Oh Kemarin kan Beberapa hari yang lalu Mas Epin Ngedem Papa Tok Iya Papa Tok Saya ada cerita tentang mistis Itu kira-kira Kejadiannya itu kapan Mas Epin Satu minggu yang lalu Satu minggu yang lalu Bakalnya boleh diceritakan Ceritanya gimana itu Kemarin itu Ya jadi begini ceritanya Oh dengar Satu minggu lalu itu Ceritanya itu Sampai sekarang Saya terkesan Sampai kepikiran Terkesan apa Ketakutan nih Ketakutan lebih Oh ketakutan Lebih ketakutan Oh iya Ya pada malam itu Saya lagi duduk di baring Di rumah saya Duduk baring Duduk berbaring Di rumah saya Oh ketidur Ya duduk Berbaring Di kantor PMI Saya tinggal di situ Ya terus Saya ini memikirkan Masih bingung Mikirkan Kebetulan malam itu Pas malam minggu itu Papa Tok Iya malam minggu Saya ini berpikir Mau kencan Sama Mau jenguk pacar saya Oh mau lihat pacarnya Iya Duduk berbaring itu Sekitar jam Pukul jam 9 9 malam Iya jadi saya putuskan Untuk Ke rumah pacar saya Jam 9 Iya Jam 9 malam itu Saya niatkan Untuk pergi Bermotor Singkat cerita Saya sampai ke rumahnya Bertemu dengan dia Terus saya Bersalam Dengan kedua orang tuanya Dan lalu ke saya Mengobrol Di depan ruang tamunya Mau ngelamar ya Ngobrol Ngobrol Santai Ngapel Ceritanya Ceritanya ini Lama Selang waktu Berapa menit Ngobrol terus Papa Tok ya Ada tiba-tiba Sosok Sosok hitam Tinggi Besar Yang saya lihat Saya lihat Dari belakang Pacar saya itu Setelah kami Lama ngobrol Saya melihat Ada sosok itu Di ruang tamunya Iya Di ruang tamunya Di belakang Tepatnya Di pacar saya tadi Sosok hitam Tinggi Besar Seperti mirip Beneru Iya Itu Saya lihat Dia itu Ingin memasuki Tubuh si pacar saya itu Jadi Jadi saya halau Saya berkeyakinan Dengan kalimat-kalimat Tauhid Allah Iya Jadi saya bacakan Ada ayat kursi Pulhu Dan sebagainya itu Saya bacakan Alamati Sehingga dia membuat dia Susah untuk masuk Ternyata Masih bisa Masuk Terjadi Masuk Terjadi Masuk Menguasai tubuh Si pacar saya tadi Disitu saya sangat Yakin Untuk berusaha Mengeluarkannya Terjadilah Pertikaian Pertikaian Pertarungan saya Dengan dia Terus kedua orang tuanya Dimana Kedua orang tuanya itu Ada di Kamarnya Kami berdua Di ruang tamu Tidur Di bawah orang tuanya Tidur Lanjut cerita Dia Saya ada Pertikaian Pertarungan Ada seri serang Serang Ilmu Ilmu kanuragan Mudalam Saya serang Saya yakin dengan kalimat Allah Saya bacakan ayat kursi Surat kulhu Dan ternyata dia Keluar Saya Cukupkan Subhanallah Alhamdulillah Ilaha Ilallah Wallahu Akbar Tiba-tiba dia keluar Sudah Dari Anu tubuhnya Anu tadi Pacar saya tadi Pacar mas tadi Ternyata dia Tidak mau terima Dia tidak mau terima Ternyata saya mau Dilawannya lagi Jadi Pertarungan kedua Lagi terjadi Pertarungan kedua itu Saya berusaha Melawan Lagi Dan ternyata Pas waktu Apa yang terjadi setelah itu Dia Hebat Melawan saya Saya hampir Kualahan Melawannya tadi Dia melawan Kualahan saya Dan saya Terpental Ke belakang Terus saya Tidak tinggal diam lagi Pas waktu Saya Dengan Yakin Ada Allah Jadi saya serang lagi Dan ternyata Dia terpental juga Ke belakang Lanjut Dia serangnya lagi Saya Dengan Bantuan Dia meminta bantuan lagi Kemana teman-temannya Ada teman-temannya Yang Sama dengan dia Membantu Tidak Tidak Terus Teman-temannya datang Satu Satu Jadi Nambah Dia mereka berdua Menyelang saya sendiri Ibalah itu Mas Fato Saya kewalahan Benar Betul Dia bergabungan Saya sendiri Terjadilah itu Bentuk ilmu Saya dengan dia Apa itu Selanjutnya Saya terpental Ke belakang Terduduk Sampai Telentang Dan saya Keadaan saya Sudah lemas Keadaan lemas Terus Saya Diinjaknya Leher saya Ketika saya Berbaring diinjaknya Dia merasa Ingin menguasai tubuh saya Kekorongkorong saya Panas Sekali Tapi hati saya Memperontak Saya mau melawan lagi Dengan Kekuatan Daya saya Laha Allah Kuatak Illa Billah Ila Azim Allah Ternyata Dia terpental Sikit Terpental Oh dia terpental Sedikit Ya Nggak banyak Nggak banyak Dan temannya Melawan lagi Tiba lah saya Kondisi saya Terkapar Sudah Keluar darah saya Terkapar Iya Saya kondisi lemah Dia jadi Sikit menangnya Dan saya tidak ingat lagi Ternyata Saya sudah Terkapar Dan sudah Kondisi lemah Saya tidak tahu lagi Terus yang dua tadi Gimana Musuhnya tadi Musuhnya tadi Musuhnya tadi Saya tidak tahu juga Sudah menghilang mula Ternyata dia tadi Alhamdulillah Alhamdulillah Di pacar saya tadi Dia Pingsan Berbaring juga Jadi akhir ceritanya Gimana itu Itu akhir ceritanya Pak Patok Ternyata saya terbangun Dari duduk baring tadi Pak Patok Oh pas pingsan tadi Bangun Setelah terbangun Saya Pas pingsan tadi Terbangun Ternyata saya masih di kantor PMI Duduk berbaring tadi Ngapain Ternyata terbangun Pak Patok saya Oh sadar Siuman Iya Sadar Saya siuman Ya ampun Ternyata itu mimpi Oh jadi Mas Anu Mas Epin Cerita ini Ibaratnya Di dalam mimpi Mas Epin Tapi beneran Itu Di dalam mimpinya Itu Anu Iya Beneran Itu Buat teman Mistis Wah ini ceritanya Ini gimana Ini Tapi Unik juga ya Berantem Sama gendru 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 Manggil temannya Saya terpental Gitu Sudah seru saya Tadi denger Tau-tau mimpi Iya Terus kejadian Di alam nyata itu Gimana Pernah Tidak pernah Tidak pernah Aduh Sepertinya pada Pak Atok Pada malam hari Ini Bingung Ini narasumber Pernah ketemu Katanya pernah ketemuan Ketemu Malu gaib Tapi kalau Dilihat-lihat Ya bisa Kenyataan juga Tapi mau Tidak ketemu Mau Mau Saya belajar Membuktikan Sendiri Saya Oh ya Nanti Tidak Ya udah lah Tidak apa-apa Ya buat teman-teman juga Saya sarankan juga Oh ya boleh 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 Buat teman-teman juga Kalau tidur Berbaring Jangan lupa juga Membaca doa Kalau tidur berbaring Jangan lupa Membaca doa Kalau mau tidur Jangan lupa Membaca doa Tidur berbaring itu gimana Tidur seperti ini Oh seperti ini Itu tidur berbaring Iya namanya itu Tidur Kalau tidur benaran itu Tidur benar Telentang langsung Oh gini Telentang Gini Teman mistis Kalau tidur berbaring ini Seperti ini Oh ya buat mas Kepin Sekalian deh Ada gak pesan Buat teman mistis Di sana Kalau Ya gimana Kalau ketemu Hal-hal seperti itu Mungkin Mas Mas Kepin Ada pesan buat Temannya mistis Silahkan Buat teman-teman mistis Ya Kalau Sama ada cerita Mimpinya seperti saya Ataupun di dalamnya Kita bahas di dalam Alam mimpi dulu Seandainya dalam mimpi Harus kita banyak Berbaca doa Beristighfar Dan juga Kalau dalam keadaan nyata Niatkan untuk Ada pertolongan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu aja Teman-teman mistis Dengan keyakinan kita Kalimat-kalimat Tauhid Bahwa Allah itu ada Dan juga kita bisa Dengan berlandaskan Dijauhi oleh Segala Perbuatannya Tidak baik Tapi Ngasih pesan tadi Tidak mimpi kan Tidur kan Tidak Benar ini Sadar ini Nanti mimpi lagi Bilangnya Sadar ini Sadar ini Oke teman mistis Mungkin cukup sekian Untuk cerita pada malam hari Ternyata Mimpi Oke Bagi teman-teman Yang punya Cerita mistis Boleh Ngedm papatok Juga boleh Atau komen Di bawah ini Jangan lupa Subscribe Like Comment ya Buat Kontennya papatok Jangan lupa Disebar Ya Insyaallah papatok Nanti kalau ada yang Ngedm Apa Mengkomen Mungkin aja nanti papatok Datang ke tempat Kalian Mau mendengarkan Cerita kalian Atau Boleh nanti Datang ke sini Rumahnya papatok Boleh Oke Buat teman-teman Terima kasih Sudah menonton Sampai habis Jangan lupa Subscribe ya Papatok Tanpa kalian itu Papatok bukan apa-apa Oke Mungkin itu aja Akhir kalem papatok Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alif Diminum Ya Sampai jumpa